Saudara kita ke informasi pertama, polisi menggerebek warga yang tengah berpesta minuman keras di Kabupaten Goa sempat terjadi kericuhan saat warga yang berpesta miras menolak untuk dibubarkan. Penggerebekan pesta miras dilakukan oleh Pol Restabes Makassar di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi menangkap empat orang lain yang membawa senjata tajam. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pemilik rumah sempat menolak untuk dibubarkan. 15 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Kemudian melaksanakan rajia di perbatasan Barombong. Dan kami menemukan pengendara, setelah kami cek, kami lakukan pengeledahan, ternyata mereka membawa busur, parang, dan minuman balok ya. Minuman balok. Nah ini bisa dibihat nanti, rekan-rekan, di belakang ini, inilah. Ini untuk kita antisipasi terhadap pelaku-pelaku, khususnya kejahatan-kejahatan malam hari. Di kota Bogor, sejumlah lapak pedagang yang menjual minuman beralkohol dirazia petugas gabungan Jumat malam. Dalam rahasia ini, seorang ibu marah karena botol minumannya disita. Rahasia kemudian berlanjut ke alun-alun kota Bogor. Di tempat ini, petugas kembali menemukan berbagai merek minuman beralkohol. Dari rahasia ini, sedikitnya petugas menyita 200 botol minuman beralkohol berbagai merek. Petugas gabungan juga melakukan penyisiran terhadap gepeng dan anak jalanan yang kerap tidur di emperan toko. Lakukan operasi gabungan berkait dengan penertiban minuman beralkohol ilegal, kemudian juga PPKS, memerlukan pelayanan kesehatan sosial. Dari kegiatan ini, kita dari beberapa titik yang sudah ditentukan, telah kita amankan sekitar kurang lebih 200 botol minuman beralkohol yang ilegal berbagai merek dan jenis. Kemudian ada 8 orang PPKS yang kita berkaskan pembinaan untuk segera meninggalkan lokasi-lokasi yang baik.